ini bakar tebasan yang kemarin dulur sudah sehari ini cuaca panas jadi sudah bisa dibakar nanti lalu bakarnya sampai satu minggu kemudian takutnya apinya terlalu besar berantek dipakutkan terus cara bakarnya pun enggak asalan ini lor jadi dari sebelah sini ini merengnya kesana dari sebelah sini tapi aman untuk si sawit tapi kalau bakarnya dari bawah sana itu api akan membesar nanti pucuk-pucuk sawit ini bisa gosong jadi cara membakar pun harus dengan cara bukan asal menghidupkan api lor ya nah ini kalau metode dari atas seperti ini hasil bakarannya ini lebih tuntas lebih bersih kalau dari bawah itu kurang bersih kalau dalam istilah wong jawa itu cuma kebrongot jadi masih banyak kayu-kayu yang belum kebakar kalau semak pakis dari dari penebasan sudah bisa dibakar diharapkan besok tumbuhnya nggak banyak dan nanti langsung bisa terbis dengan radun kontak ini besar lor mulai besar lor cuman udah aman untuk si sawitnya kalau kerja sambil bakar-bakar ini ini ada semangat itu kalau untuk saya ada besi ini lor ini ada kayu bawang caranya supaya aman dari api ini cuman di kasih lepas sawit yang masih hijau oke mungkin cukup sampai disini dulu video dari pengadi kita bertemu di video selanjutnya jangan lupa untuk taruh dukung channel Sobola Sumatra dengan cara menekan tombol like dan subscribe nya dan di share jika dirasa video saya ini ada manfaatnya oke terima kasih telur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut gue kerja kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati